Pemirsa pasca meninggalnya bayi kembar siam yang sempat dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal agar pemberitaan tidak simpang siur atas kejadian tersebut, pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal memberikan klarifikasi. Berikut liputannya untuk pemirsa. Kamis 29 Februari lalu, salah satu pasien datang ke praktek dokter kandungan guna mengecek kondisi kesehatannya dikarenakan hamil, bahkan ingin melahirkan. Namun sayangnya setelah proses panjang hingga dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal, akhirnya bayi kembar tersebut tutup usia atau meninggal dunia pada Jumat sore. Guna meluruskan pemberitaan simpang siur kejadian sebenarnya terjadi, pihak rumah sakit Kiai Haji Daud Arief menggelar konferensi pers. Dihadirkan dokter terkait yang menangani pasien atau bayi kembar tersebut. Salah satu dokter praktek spesialis kandungan, dokter Abdul Bahri mengatakan, bahwa awal mula pasien yang ingin berobat di praktek dokter miliknya ketika datang dalam kondisi kesakitan atau ingin melahirkan. Namun sempat dilakukan USG. Akan tetapi dikarenakan ada kelainan terhadap janin ibu yang dikandung tersebut, akhirnya ia selaku dokter menyarankan langsung dibawa menuju rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal, guna mendapatkan pelayanan terbaik ibu dan anak tersebut. Sebab denyut jantung bayi lemah, serta sangat beresiko jika dikeluarkan secara normal atau harus dilakukan operasi sesar. Dalam kesempatan yang sama, dokter spesialis anak Ida Yulandari menyebut, jika pelayanan terbaik telah dilakukan terhadap bayi kembar siam tersebut. Akan tetapi kondisi bayi tersebut sangat buruk atau tidak normal, maka sempat ingin dirujuk menuju rumah sakit di Jakarta. Dikarenakan terkendala biaya atau belum memiliki BPJS kesehatan, maka akhirnya tetap bertahan di ruang perawatan khusus bayi, hingga BPJS kesehatan dapat digunakan. Hari Kamis sore sekitar pagi, datang ibu mau melahirkan bersama Bapaknya, Bapaknya saya ingat, suami ini. Waktu itu, jam Maghrib, saya ingat Maghrib, saya sudah ada beberapa pasien, kebetulan ada seperti itulah. Kita lihat, saya langsung ke bawah. Kalau orang lahiran, biasa perut bawah kan maksudnya. Saya langsung lihat, ini ada masalah. Kok ada jantung besar, berisi air, tapi ada gilip-gilip gambar jantung, bukan? Saya lihat, jantung kok ada di bawah. Saya tarik ke bawah, ada kok ada nampak kepala. Saya tarik ke atas, kok kepala ada di atas, kanan, eh kiri atas ibu, tapi ada jantung ada di bawah. Terus saya lihat lagi, adakah kaki di bawah, saya tidak begitu jelas melihat kaki di bawah, tapi saya lihat kaki di atas. Jadi, saya waktu itu berkesimpulan, saya bilang ke asisten, ini retak lintang, ini segera, retak lintang tidak bisa leher dalam. Kepala di atas, tapi saya langsung, ini keringat ini. Kepala di atas, jantung di bawah kan jauh. Kepala harusnya di sini, leher kan cuma dekat jantung. Kok kepala sekian jauh, jantung. Tapi karena ibu itu sakit-sakit, saya harus periksa dalam prosedur, karena takutnya mau lahir di situ, kan, kita tolong. Saya periksa dalam, saya melihat bukanya, ada istilah kita, pembukaan aktif di atas depan. Pertian, saya sekitar tahu. Kita jelaskan lagi, kemudian, untuk tetap kita lakukan tindakan untuk perkolongan belinya, kemudian, kita konsulkan ulang pendana, dan kita rencanakan untuk CT scan, untuk melihat, adakah kemungkinan tindakan yang bisa kita lakukan untuk penanganan awal, misalnya untuk Patricia. Nah, saat itu, kondisi beri, dengan berbagai macam kelainan, termasuk kelainan jantung, sesak, nafasnya, awalnya, pandangan maksimal di badannya bisa cukup stabil, kemudian, mulai hari Sabtu siang, kondisi bayi sudah mulai makin turun, sesaknya makin memberat, bayi tampak dulu, sudah kita optimalkan untuk dukungan oksigennya, tetapi, kondisi bayi terus menurun. Akhirnya, setelah dapat tindakan, bayi meninggal, pada tanggal 2, Maret 2024, bayi pertama meninggal, bayi 23-40, bayi kedua, kemeninggal leluan 23-24. Sementara, di Rot Rumah Sakit, Kiai Haji Daud Arief, Kola Tungkal, Sahal Asimatupang, menyebutkan, konferensi pers yang dikelar bersama awak media, Liputan Tanja Barat, ini guna mendengarkan kronologi sesungguhnya terkait kejadian tersebut, sebab pelayanan yang dilakukan Rumah Sakit, Kiai Haji Daud Arief, sesuai SOP atau standar pelayanan. Terkait kendala yang dihadapi pasien tersebut, merupakan warga kurang mampu dan tidak memiliki BPJS kesehatan. Hal ini telah diatasi, bahkan ibu dan bayi telah memiliki BPJS kesehatan, sehingga ini dianggap miskomunikasi saja. Dan persoalan tersebut selesai, serta diterima oleh keluarga pasien atau keluarga dari ibu dan anak. Salah satu contoh, kebetulan keluarga kemarin belum punya BPJS. Jadi, di samping itu menunggu juga kemarin langsung sikap sebenarnya Pak Umar hari ini aktif itu BPJS juga. Kami sampaikan itu ke BPJS bagaimana itu work game itu hari ini aktif. Tapi mungkin kembang lain, kalau sampai hari ini masih aktif itu sebenarnya sudah bisa dipakir ke BPJS. Tinggal menunggu kakak sudah kelebihan. Tapi kena lain, jadi sebenarnya itu upaya. Dan itu sudah cepat karena kita tidak mungkin memperangkatkan ke Jakarta apakah ada BPJS-nya. Kita belum pikir bagaimana nanti berulang dari sana. Seperti apa. Karena apapun ceritanya itu tetap besar. Nah, itu yang berlaku. Lalu yang diberi lagi, kalaupun diwujud ke Jami, karena itu adalah penduduk kita di sini. Belum tentu seintensi di sini. Ini tidak hanya di sana. Karena untuk penanganan di sana juga kurang lebih dan bisa juga secara utus seperti yang sampernya secara beri study. Itu mungkin dijelaskan yang makanya kemarin itu malam itu juga kita melalui hari Jumat itu dari pemerhatian dan langsung membantu menurus BPJS-nya. Itu pertanyaan di kemarin dan kami koordinasikan juga ke BPJS. Jadi itu sebenarnya sudah buat kita upaya. Itu mungkin. Jadi, tidak ada niat kita untuk menahan apa segala macam atau kemarin kebatasan atau segala macam tidak. Jadi memang betul-betul sesuai dengan rekomendasi dari tim yang sudah ada di masing-masing. Terpisah orang tua dari Bayi Kembar Siam, Saidi Hamza mengatakan, atas kejadian tersebut ia telah menerima kepergian anak ketiganya. Bahkan terkait pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit cukup baik dan dilayani dengan maksimal. Semua butuh proses sehingga terkait kejadian tersebut dianggap menjadi pelajaran hidup atau ada hikmahnya. Karena memiliki BPJS kesehatan sangat wajib, guna untuk kepentingan perobat baik di puskesmas maupun rumah sakit. berarti ini anak keberapa pak? Anak yang ketiga. Anak ketiga ya pak? Untuk istri kan? Kondisi istri sekarang? Sihan sih. Namanya tadi pak? Sudah dikasih kita namanya. Sudah, sudah. Apa namanya pak? Pak Mbak. Dan menempat nasri. Oh, berarti cowok semua ya? Iya. Oh, maksudnya. Jadi infonya kita juga pindahan juga dari tungkalnya. Apa seperti cowok? Dari pindahan juga? Enggak. Enggak. Memang warga... Warga tinggal. Warga. Warga mana? Pemengis. Pemengis ya. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV.